Intro Sejumlah petani tembako di Probolinggo datangi kantor DPRD Kabupaten Probolinggo yang dikawal oleh LSM Lira di Jalan Raya Panglimas Jerman, Pajarakan, Kabupaten Probolinggo Kehadiran mereka sempat dihadang oleh paras tugas dari Satpol PP karena harus menunggu izin dari Komisi 2 DPRD yang ada di dalam kantor yang tidak langsung memberikan izin masuk ke dalam gedung dewan tersebut sehingga tersempat terjadi keributan di depan pintu pagar gedung DPRD Kabupaten Probolinggo tersebut Kira-kira surat kita Jangan diperlakukan seperti ini Kalian sagam ini kami yang bayar Kami diperlakukan begini Jangan diperlakukan kami begini Kami tidak pernah bikin reset dengan dewan-dewan ini Nanti kalau kami bongkar semua Kami yang disalahkan lagi nanti Dalam hering bersama Komisi 2 DPRD Kabupaten Probolinggo tersebut Amat disayangkan karena kehadiran petani tembako yang didampingi oleh LSM Lira tersebut tak dihadiri oleh perusahaan rokok sebagai penyerap hasil panen tembako petani lokal Kabupaten Probolinggo Di mana menurut Sugito Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Probolinggo mengatakan akan segera mendatangi gudang dan akan berupaya keras agar petani tidak lagi kesulitan dalam menjual hasil panen tembakonya tersebut Sementara itu Bupati Lira Kabupaten Probolinggo Sam Sudin berharap kepada pemerintah agar bisa mentoskan perusahaan ketahunan soal hasil panen tembako milik petani lokal Kabupaten Probolinggo Selain itu Sam Sudin berharap petani tidak kesulitan dalam membeli pupuk serta sesuai dengan harga yang sudah ditentukan standar harganya Kami mendusa dan meminta kepada dewan agar menekan kepada pemerintah melakukan terobosan-terobosan yang berpihak kepada masyarakat berpihak kepada petani karena mengingatkan pekeluan petani yang pembiayanya sangat besar bahkan kami temukan banyak monopoli-monopoli penjualan pupuk yang seharusnya mengacu kepada standar harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah subsidi di lapangan kami temukan melunjaknya harga pupuk sampai 300-400 ribu perpihak sedangkan di saat jual tembako petani gudang tutup harga pun jauh di bawah standar oleh karena itu kami minta kepada dewan untuk menekankan kepada pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk menetapkan atau membuat surat edaran penetapan harga agar masyarakat atau petani ini tidak menjerit ini problem tahunan apakah kita harus melaksanakan apa aksi-aksi seperti ini setiap tahun sebagai warga negara yang mana sudah lindungi dan diatur oleh undang-undang berkata dengan petani tembako yang ada kewatan probolinggo saya ke komisi 2 yang menangani masalah perekonomian dan di dalamnya pertanian saya akan berupaya keras untuk turun ke gudang yang sekiranya petani tembako ini tidak kesulitan untuk menjual tembakonya ke gudang dengan harga yang standar Dari Probolinggo, Sony Kurniajaya Best TV melaporkan